Assalamu'alaikum teman-teman Sekarang saatnya saya mau cerita tentang komik Haji Boim berjudul follower Cerita Boim Lebon dan gambar Mas Halam Haris Komik dengan judul follower ini idenya sederhana saja Karena sekarang ini banyak sekali teman-teman kita atau bahkan saya pun merasa bangga Dengan banyaknya follower Ini sekedar ide saja Ya idenya pun saya jumput dari beberapa gambar yang saya lihat di banyak media Dan juga dari kisah-kisah kawan-kawan saya sendiri Yang kemudian saya ramu Dan jadilah komik Haji Boim berjudul follower ini Teman-teman kisahnya seperti ini Ya jadi Haji Boim punya anak bernama Falik Dia bangga bah follower Falik sudah hampir seribu nih Kemudian Haji Boim mengingatkan kepada anaknya Apakah Falik sudah follow semua ajaran Nabi SAW Belum bah Kata Haji Boim lagi besok yang ditanya amalan kamu bukan follower kamu Mungkin si Falik yang masih kecil itu merasa tersindir ya Sehingga dia gak enak lalu mengatakan kepada bapaknya Abah mau follower Falik ambil aja deh Ya teman-teman dari komik ini sebetulnya saya ingin belajar mengingatkan mengenai Bahwasannya di dunia ini banyak sekali ladang amal Tapi terkadang kita lupa menggarapnya Sampai akhirnya kita sibuk Memikirkan sesuatu yang akan sirna dan sia-sia belaka Jadi teman-teman Ini Saya ingin menggarisbawahi tentang kebanggaan-kebanggaan Ya baik pada follower Kebanggaan-kebanggaan pada lainnya Kebanggaan-kebanggaan yang sifatnya keduniaan ya Sehingga Kadang-kadang kebanggaan itu tidak bermanfaat Ya Atau menjadi sia-sia belaka Karena apa? Karena nanti di akhirat Kebanggaan-kebanggaan itu akan sirna Ya ini kebanggaan-kebanggaan kita terhadap keduniaan Ya terhadap hasil-hasil yang mampu kita raih Ya Kecuali Kebanggaan-kebanggaan tersebut Ya Semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT Menggapai ridhonya Ya Jadi sebuah prestasi kita ukir Semata-mata bukan karena kita dipuji oleh manusia Bukan semata-mata kita ingin dianggap hebat oleh manusia Tapi kita ingin mendapatkan ridha Allah SWT Sehingga aktivitas apapun Yang kita kerjakan itu Ya akan bernilai Di sisi Allah SWT mengandung pahala Mengandung kebaikan Menjadi bekal ketika nanti kita kembali Ya ke alam akhirat Ya melalui alam barzah Masuk ke alam kubur dan alam-alam seterusnya Kita memiliki amal Ya timbangan amal yang cukup Yang nanti bisa kita persembahkan Sehingga Selama kita di dunia ini Maka Ladang-ladang amal Bisa kita garap Ya dengan Sungguh-sungguh Ya dengan maksimal Sehingga nanti pun hasilnya maksimal Jadi teman-teman Bukan berarti teman-teman yang punya banyak follower ini Tidak memikirkan ladang amal Ini sebagai contoh saja Ya sebagai contoh Ya sebagai contoh Barangkali ada satu dua orang Yang sibuk memikirkan kebanggaan-kebanggaan Termaksud dengan bangganya Banyak follower Ya Kalau banyaknya Banyaknya follower yang dimiliki Tapi dengan follower-follower yang ada padanya itu Kemudian mampu diarahkan Untuk mendapatkan ridha Allah Bermanfaat Ya kepada follower tersebut Ilmu-ilmu agama Ilmu-ilmu yang mendorong seseorang Menguatkan amal-amal soleh ya Insya Allah Itu pun baik juga Ya Jadi teman-teman Inilah Saripati daripada Komik Haji Boim Yang muncul Di Koran Republika Ahad 12 Juli ya 2020 Jadi teman-teman Silahkan nikmati terus Komik Haji Boim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Marker Versed Lepukhatuh Forbes malam Terima kasih Lepukhatuh Naptaba